assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel alpin motor disini saya akan berbagi sedikit tutorial tutorial cara perakitan sepiti motor bitfi jadi langsung saja langkah awal yang harus kita perhatikan yaitu pemasangan lawler langkah awal kita lakukan pemasangan lawler sebelum kita pasang alangkah baiknya kita cermati dulu di bagian lawler ini teman-teman jadi di bagian lawler ini kita pahami sebelahnya terbuka di bagian ini teman-teman dan sebelahnya maaf teman-teman sebelahnya terbuka seperti ini di bagian ini dan sebelahnya lagi tertutup itu harus diingat sebelahnya terbuka dan yang sebelahnya itu tertutup ini semua teman-teman jadi semuanya terbuka tertutup terbuka tertutup terbuka dan ini tertutup jadi semuanya sama seperti itu setelah kita tahu lawler ini ada yang terbuka dan juga ada yang tertutup langkah selanjutnya kita memahami memahami di bagian rumah lawler atau puli depan bagian sepiti jadi kita harus cermati juga kita pahami juga di bagian rumah lawler ini teman-teman jadi rumah lawler ini sebelah sini terbuka dan sebelah sini tertutup terbuka dan tertutup semua sebelah sini juga terbuka dan ini ini juga tertutup ini terbuka dan juga ini tertutup jadi cara pemasangan lawler menurut saya secara logika secara logika menurut saya yaitu seperti ini yang terbuka kita pasang ke bagian yang terbuka seperti ini terbuka sedangkan ini tertutup yang terbuka kita pasangkan di bagian yang terbuka seperti ini dan untuk selanjutnya yang terbuka kita pasang di bagian yang terbuka seperti ini dan untuk selanjutnya yang terbuka seperti ini kita pasang di bagian yang terbuka lagi selanjutnya sama juga seperti ini yang tertutup ini dipasang yang ketutup seperti itu dan untuk langkah yang selanjutnya kita pasang bagian ini teman-teman dan untuk untuk yang selanjutnya sebelum kita pasang ke bagian sepitinya alangkah baiknya kita berikan sedikit pelumas kita kasih gris atau setempet khusus khusus untuk sepiti karena kalau pakai setempet yang biasa itu akan mengalami kelumeran mengalami kelumeran di mana kelumeran itu berakibat berakibat selip di bagian pan bel di bagian sini makanya kita harus pakai gris atau setempet yang khusus jangan terlalu banyak kasih secukupnya saja dan untuk selanjutnya kita buka lagi kita pula buka lagi dipastikan setempet itu dipastikan setempetnya ini tidak lumer kita bersihkan kita masukkan lagi teman-teman setelah seperti ini lalu kita pasang di bagian sepitinya selanjutnya kita bersihkan lagi untuk memastikan tiada gris atau setempet yang lumer ke bagian lumah luler ini usahakan kita harus steril teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati granat staternya teman-teman kita kasih lu pelumas lagi dan juga jangan terlalu banyak dan untuk selanjutnya kita kasih pelumas lagi di bagian sininya bossingnya teman-teman jangan terlalu banyak dan langkah yang selanjutnya kita pasang pibel kita pasang pibel ya teman-teman seperti ini usahakan si pibel ini harus longgar dulu dan untuk selanjutnya kita pasang puli bagian luar atau gigi stater dan langkah selanjutnya kita pasang kipas ini teman-teman dan untuk selanjutnya kita pasang kita pasang ringnya selanjutnya kita pasang bagian murnya untuk selanjutnya yaitu pemasangan ini kita kasih gris lagi kita kasih setempet atau gris dan jangan terlalu banyak juga untuk selanjutnya kita pemasangan puli sebelum kita pasang kita alangkah baiknya kita kasih gris juga di bagian dalam ini kita kasih setempet atau gris kita kasih setempet atau gris juga di bagian dalam ini kita kasih secukupnya teman-teman untuk selanjutnya kita kita periksa lagi diusahakan sisa-sisa gris atau setempet ini harus bersih diusahakan jangan sampai lumer untuk selanjutnya untuk selanjutnya yaitu cara pemasangan puli puli belakang atau rumah sprocket caranya seperti ini kita masukkan selanjutnya kita tekan seperti ini teman-teman tekan seperti ini selanjutnya kita masukkan untuk selanjutnya yaitu pemasangan mangkok sprocket atau mangkok ganda caranya kita tinggal masukkan saja seperti ini pasang ringnya mungkin cukup segitu dari saya mudah-mudahan video ini bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih